Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Oke Bor ini kali ini kita mau bagi ini ya mau bagi-bagi eh teknik ya teknik ataupun ini ke langkah-langkah untuk pengecetan ya atau ripen unit unit airsoft spring ataupun airsoft gun jadi kita mau kasih ini mau kasih eh tata cara untuk membuat cat atau ripen khusus ini ya yang model-model detail-detail gitu ya seperti ini Hai nah gini kelihatan ya disininya akan mestinya kan kebanyakan kan sewarna dengan bodinya Hai nah jadi yang detail ini nah kita bikin mungkin disininya hitam ya ini hitam nah ada ya Hai nah jadi Hai ini yang akan kita bagi caranya apa seperti apa Hai nah mungkin bagi bor-bor yang sudah paham atau sudah pernah coba nah tidak apa-apa kita bantu bor-bor yang lain yang ini yang masih belum ini Hai belum ini ya masih belum tahu jadi sebenarnya sederhana bor ya cuman syaratnya harus sabar namanya juga ini ya model detail gini ya nah ini harus sabar ngerjainnya seperti ini nah ini mungkin tampilannya agak beda ya nah dengan ini ini Hai nah gini war jadi ini kita gimana sih cara ini cara bikin detail seperti ini ya gitu nah ini warnanya warna ini ya gunmetal kalau orang bilang gunmetal tapi kok yang disininya kok bisa hitam nah gitu nah ya di sini bisa hitam nah gini ya nah kalau yang standar begini aja nih oh hitam jadi hitam hitam ya oke jadi kita mau bikin unit yang ini murah lah ya cuma harganya 25 ribuan atau 50 ribuan beda dengan yang ini nah kalau ini ini detailnya memang sudah bawaan ini pun ini ya fungsional nah ini ya nah kalau ini kan nah kalau ini ya nggak fungsi nah gitu ya cuman kita mau mau bikin gini ya ala-ala yang seperti ini nah ini fungsional oke memang sudah bawaan ya oke lanjut kita mulai bol jadi sebelum kita mulai kita ada ritual ritual untuk agak ya ritual membakar kemenyan kemenyan seperti ini ya nah oke langkah awal misalkan nih si bor mau unitnya warna apa gitu itu enggak belah ini ya ini warna warnanya sih coklat muda coklat muda atau sekarang kan ada keluaran ini ya unit spring terbaru itu yang apa desert desert what ya desert war kalau kita sebutnya coklat muda aja ada ada juga orang bilang warna tan ya oke jadi kita ambil contoh ini pak ya misalkan bor ingin warnanya warna ini nah gitu jadi langkah awal bor bor mesti ini mesti warnai dulu bodinya sesuai dengan keinginan ya setelah diwarnai bodinya setelah di di chat ya maksudnya nah disarankan kalau untuk pengecatan body unitnya di dibongkar dulu ya dibongkar seperti ini kan seperti trigger ini kan memang sudah hitam warnanya jadi setelah dibongkar di chat nah contoh ini chat oke udah jadi kan warna ini nih nah jadi tentu ada proses ya proses biar chatnya kering dulu nah setelah chatnya kering baru kita masuk ke tahap detailnya nah jadi disini bor boleh menggunakan spidol jadi spidol yang digunakan wajib yang permanen ya nah permanen nah spidolnya warna hitam gitu ya jadi spidol ini nanti bor bisa beli di toko-toko alat tulis ya nah kebetulan kalau saya pakenya merek snowman ya manusia salju atau apa ini pria salju ya snowman O B F nah ya permanen ya oke nah jadi ada dua jenis yang harus kita pakai ini jenis pertama nah oke yang kedua nah ini sama ya snowman cuman cuman kodenya bukan OPF kalau yang ini OPM nah jadi untuk pengetahuan juga ya jadi OPF ini apa nah OPF ini saya sih yang tahu belakangnya aja nih F ini fine jadi kalau fine itu berarti untuk fontnya nah begini bor yang seperti jarum bor ups tangannya ini bekas ini bor ya biasa lah kalau hobinya ngecat ngecat kadang lupa pakai sarung tangan nah jadi ya nah jadi yang seperti ini jarum begini bor oke nah langsung saja ya jadi yang ini yang OPF ini kita gunakan untuk melukis bagian yang ingin kita detail contoh begini ini kan di dalam ini kan jauh ya nah ini kan kalau kalau dimasukin font segitu yang besar gak bisa nah jadi ini mesti kita ukir begini aja nah coba aja bor ya nah bikin begini sab dibentuk sesuai model ininya ya model detailnya nah untuk di bagian bawah yang nimpil ke body nah begini nah gitu ya nah nanti setelah yang ini yang font yang terkecil ini selesai ya di sini juga semua nah mana yang dibutuhkan aja bor nah tapi dengan syarat sabar slowly but sure ya gitu ya pelan tapi pasti nah begini juga pinggiran itu ini pastikan jangan sampai kena bodinya yang ini ya yang tidak diperlukan untuk di itu nah bagian sini ya oke nah ini juga nah ini fungsi dari yang spidol yang ini ya yang kecil seperti jarum bor nah nanti setelah semua sudah selesai kalau memang pingin lebih agak ke tebal ya diginin aja dia itu loh bor bagus bagus loh eh eh saya tidak punya unit yang ini tidak punya unit yang ini yang setiap untuk praktik nah contoh ini unit ini kan bahan yang sama ini sama unit kita kita gini ini oh bentar nah oh ini yang udah habis ini nah kita ambil yang barbor jadi untuk dua spidol ini bor tergantung ya kalau yang dihitamkan seperti ini ini kan banyak nih nah tapi kalau hanya untuk dihitamkan yang seperti ini yang kecil-kecil begini ya nah itu agak lama sih habisnya oke gini bor kalau kelamaan di ini aja bor ya di percepat aja nah gini bor nah itu asik ya nah nah gitu santai aja dorongnya nah gini bor jadi bor jadi bor harus teliti nah itu tutup jadi maksud saya untuk ini untuk yang part tadi yang yang sempit-sempit tuh ya yang yang sulit dijangkau itu nah ini anggap seperti ini nah ini kan nah begini ya nah itu nah gitu nah gitu nah gitu nah gitu nah gitu Atau misalkan disininya dikasih tebal di atasnya. Oke, nah jadi setelah yang paling bawah yang nempel ke bodi ini. Nah ini ya. Sudah selesai diukir. Baru masuk ke font yang ini, font yang medium. Atau yang paling besar dari medium pun tidak apa-apa. Nah ini font medium. Kalau font medium ini pasti tidak bisa masuk ke selah-selah ini. Bisa-bisa nanti diukir. Oh malah kena semua. Jadi tidak rapi. Kalau pakai yang font yang tadi itu, kalau bor sabar pasti rapi. Lanjut. Lanjut ya. Clear ini. Yang bagian-bagian besarnya. Clear. Kalau ini paling gampang nih. Nah kalau kita yang untuk bagian yang ini, bagian yang lebar gini bor. Kita pakai yang font yang kecil tadi, fine. Mungkin kan agak lama. Tapi kalau bor mau tidak apa-apa sih. Nah gitu ya. Nah lanjut. Setelah bor ukir, lapisi semua sudah hitam warnanya. Nah jadi kan warna spidol itu kan beda dengan warna cat dia. Jadi nanti bor gini. Setelah semua yang bor ingin detail kan sudah jadi, pastikan tidak ada yang tersisa ya bor. Misalkan nih, sudah kita clear. Sudah kita itu ya. Ukir. Ada sedikit nampak warna ininya. Warna aslinya itu tutup dulu. Tutup. Usahakan bor bekerja tepat yang terang. Jadi tidak ada yang tertinggal bor. Ya, jadi setelah kita ukir pakai spidol. Jadi agar kesannya detailnya ini seperti asli. Seperti ini. Jadi kita harus gunakan clear. Nah ini clear ya. Jadi tergantung sih. Misalkan bor pingin warnanya agak doff. Detailnya agak doff gitu ya. Yaudah. Dipakai clear yang doff. Jadi clear ini di samping untuk mengidealkan warnanya ini. Untuk melapisi. Biar tidak gampang. Apa namanya. Gores ya. Nah gitu bor. Ya. Oke. Jadi misalkan bor pingin. Aku pingin ini bagian yang di clear. Bagian-bagian yang di. Yang di clear. Yang apa. Yang dipoles tadi aja. Yaudah. Bagian situ aja. Selayang-selayang aja. Selayang-selayang. Nah gitu. Ya kan. Terus keringkan. Nah kalau bor pingin. Aku pingin warna detailnya ini. Kilat lah. Ya. Berarti bor harus pakai clear. Yang kilat. Jadi bor tinggal pilih ya. Banyak merek-merek cat di luar sana ya. Kalau saya pribadi ya pakai ini aja. Murah-murah aja. Nah gitu ya. Oke. Jadi setelah di clear. Bagian-bagian tadi itu. Ya. Ya sudah jadi itu. Cuma mungkin kalau misalkan awalnya bor. Bodinya pakai warna yang glossy ya. Mengkilat. Warna mengkilat. Bodi mengkilat. Nanti. Bor kasih ini. Dengan clear-nya yang doff. Nanti khawatirnya yang bagian kilat ini. Terkena ini ya. Terkena percikan clear doffnya. Warnanya jadi ini. Nggak rata. Tapi nggak ketara. Atau pingin ini kilat. Yang ini kilat juga. Yaudah. Hajar pakai clear-kilat aja. Nah kalau ini saya memang pinginnya. Bodinya doff. Detail doff. Jadi udah gampang. Doff aja sam. Sampai semua. Gitu bor. Ya. Nah jadi. Mudah-mudahan membantu ya bor. Nah untuk harga ini. Oh ini harganya agak mahal bor. Ya. Ini harganya. Nah disini masih ada. Harganya. Oke. 13 juta ya. Mahal ya. Oke. Nah sebelumnya mungkin. Yang hobi-hobi repaint. Kalau untuk. Mau bikin yang detail-detail gini. Ya pakai ini ya. Pakai kertas lem. Ditempelin dulu kertas lem. Habis itu nanti dipakai cutter. Ya kan. Nah pakai cutter. Waduh. Kadang. Itu. Kalau orang gak biasa. Yang gak rapi bor. Ya kan. Pasti mencong-mencong. Kadang. Bodi-bodinya. Nah ini sehat-sehat ya. Nah jadi. Nah ini lah cara yang lebih sederhana ya. Menggunakan spidol. Oke. Lanjut. Ada lagi bor. Kalau bor ingin yang lebih ini lagi ya. Lebih mantep. Bor tinggal. Tinggal cari di ini ya. Di pencarian. Di market-market. Tinggal ditulis disitu. Uni Posca. Wah ya. Itu spidol. Untuk. Kaca. Plastik. Kaleng ya. Uni Posca. Jadi Uni Posca. Sekitar harga. Satu bijinya. Ada yang 25 ribu. Ada yang paling mahal. 70 ribu. Nah Uni Posca. Kalau untuk ukuran yang ini. Ukuran yang. Fine yang paling. Halus ya. Itu kodenya. Kalau tidak salah ya. PC 1. Nah gitu ya. PC 1 M. PC 1 M. Nah kalau yang. Mulai agak besar. PC 3 M. PC 5 M. Lebih besar lagi ininya. Nah gitu ya. Uni Posca ya. Uni Posca. Itu Uni Posca. Untuk warna lengkap. Misalkan nih. Bor pingin. Bodinya warna hitam. Terus bor pingin detail ini. Warnanya warna gold. Misalkan. Wah. Pake Uni Posca itu. Ya. Nah. Tapi jangan lupa. Bor belinya. Wajib beli satu yang. Yang font yang paling kecil ya. Seperti jarum. Untuk detail yang paling bawah ya. Nah terus. Kalau untuk yang. Bagian atasnya. Yang ini dikasih. PC yang paling besar itu ya. Yang. Yang segini. Ini pun apanya. Sebesar kelingking ini apanya. Nah. Itu enak. Cepet. Kayaknya Uni Posca. Bagus itu. Nah. Waktu itu. Saya pun pake itu. Cuman saya. Orang gak sabar. Kalau saya pake Uni Posca. Saya mesti nunggu dulu 4 hari. Baru datang barangnya. Yaudah. Saya coba-coba pake. Ini. Ya. Noman ini. Gak sampe 3 hari. Cuman 3 menit. Udah datang barangnya. Karena toko di sebelah. Gitu barunya. Cuman sayangnya. Tidak ada warna lain. Nah gitu. Cuman ada warna hitam. Cuman yang namanya. Untuk unit-unit. Apa. Mainan gini ya. Atau unit airsoft gun. Airsoft ring. Itu rata-rata kan detailnya kan warna hitam. Nah. Gitu bar. Cuman ini ada. Ini bar. Ada sedikit. Bocoran bar ya. Entah kenapa ya. Setiap kali saya pake. Jenis cat yang dog. Misalkan ini warna merah. Dog. Atau apa. Dog gitu ya. Ini untuk yang ini. Agak susah dia itunya. Lingketnya. Seperti. Tidak bisa ditulis gitu. Nah gitu ya. Atau mungkin karena. Ini ya. Merek yang ini. Tapi kalo yang uniposka itu mungkin bisa. Nah gitu bar. Jadi. Kalo kita ngecek. Kalo kita. Clearnya pake clear dove. Itu kesannya. Warna. Warna ini. Itu seperti memang. Bukan warna dicet. Seperti memang bahan plastiknya. Memang full warna ini. Begitu. Itu ya kalo untuk di unit plastik ya. Jadi. Berkesannya. Memang. Memang gini warnanya. Bukan dicet-cet gitu. Bahkan. Kita gergaji pun ini. Kedalamnya merah semua. Begitu. Kalo yang model-model yang dove. Dove ini ya. Nah. Kalo ini. Nah ini nih. Salah satu contoh. Yang awalnya. Cet ya ini. Mengkilat. Ya kan. Mengkilat glossy. Jadi. Yang disini. Saya kasih detail. Saya ini. Saya apa namanya. Pake dove. Pake clear yang dove. Nah. Jadi memang. Kalo diperhatikan secara. Sek sama ya. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah. Ini. Disini agak. Agak ini agak terbuang. Sedikit aja itunya. Kilauannya. Sedikit aja sih. Nah. Gitu. Nah. Ini agak-agak kelihatan. Nah. Ini kan. Gitu lah Bor. Kerjaan saya. Nah. Gitu. Lanjut. Nah. Ya. Mirip-mirip lah semuanya. Cuman. Ya. Nanti Bor kreasikan aja warnanya. Nah. Gitu. Jadi semuanya bisa kita detail. Ala-ala ini ya. Ala-ala unit-unit mahal ya. Nah. Gitu. Nah. Ini juga. Sama. Cara kerja sama Bor. Tinggal Bor siapkan saja ini bahan-bahan yang saya tunjuk tadi ya. Nah. Nah. Kalau ini juga nih sama. Ini kalau dikasih Army semua. Ya. Ini namanya. Ini masih ada nih. Army. Army Grand. Ya. Army Green. Nah. Jadi kalau disemprotin begini nih hasilnya. Dibikin full juga bagus semua. Ya. Ya. Linti Bor tinggal pilih-pilih aja. Nah. Gitu. Oke. Nah. Nah. Contoh seperti ini Bor. Boleh Bor. Dicoba-coba Bor. Drap pekan ya. Nah. Kalau untuk marking ini. Mungkin udah tau lah Bor-Bor. Cara buatin marking. Ini biar tulisannya keluar gitu ya. Ini bisa kita pakai spidol silver. Spidol gold. Nah. Tapi itu tadi. Wajib yang permanen Bor. Kalau yang tidak permanen Bor. Ya kita giniin nih nih. Hilang. Nah. Jadi misalkan nih. Kalau untuk yang marking ya. Marking. Ini contoh spidol silver. Permanen ya. Jadi udah. Yaudah. Kita giniin aja nih. Nah. Nanti otomatis tintanya masuk ke dalam. Karena ini kan agak. Agak. Agak ke dalam ini ya. Bor. Polisannya. Nah. Ya kan. Gak perlu di. Gak perlu di. Seperti ini ya. Gak perlu di. Di EM. A. G. Gak perlu. Langsung aja. Nah. Nanti biarkan. Tunggu kering dulu. Nanti Bor. Siapkan minyak kaya putih Bor. Minyak kaya putih. Pada tisu. Atau kain halus ya. Nanti Bor. Giniin aja Bor. Tapi jangan terlalu kuat Bor. Sampai aja. Nah nanti yang. Yang ini. Yang di dalam. Paret-paret. Huruf-huruf ini. Dia gak bakal ngikut. Jadi yang dibuangnya. Hanya yang di pinggirnya aja. Nah. Setelah itu baru Bor. Hantam pake clear. Saap. Jangan dihantam pake. Pake apa Bor ya. Pake batu. Ya kan. Pake clear. Saap. Jadi. Nah kalau ini ya. Kalian ya. Magal dirt-dirt gini Bor. Mesti. Bolongin dulu sedikit. Mungkin pake obeng. Tapi pasti kerapi ya Bor. Pastikan dibolongin. Setelah dibolongin. Bukan dibolongin sampe. Sampe. Jebol ya Bor. Sekedar dia. Agak ada berparit gitu lah. Nah. Nanti Bor isi. Atau kalau Bor mau. Cari. Spidol merah permanen juga. Nah. Giniin. Habis itu tembak pake. Clear. Biar naik warnanya. Gitu ya Bor. Oke Bor. Jadi mudah-mudahan. Membantu Bor ya. Mudah-mudahan membantu. Jadi. Bor punya unit. Beda. Dengan. Temen yang lain. Ya gitu ya. Jadi Bor nanti bisa juga. Share-share ke yang lain ya Bor. Yang lain-lain. Yang lain-lain. Guna-guna ini lupa nih. Spidol nih Bor. Penting nih Bor. Jadi. Jadi ini satu pasang spidol Bor. Biasanya saya bisa untuk detail kan. Satu. Dua. Tiga. Sampai empat unit. Masih bisa kadang. Nah. Gitu. Malah lebih masih bisa Bor. Silahkan kreasikan warna Bor. Ya. Nah. Terus memang Bor. Untuk pengecatan pakai. Cet-cet seperti ini ya. Itu diperlukan. Kesabaran. Kita tidak bisa. Wah. Aku ingin warna ini. Ya kan. Langsung aja ditekan sampai posung. Nah. Jangan. Jadi awalnya. Ya mungkin banyak nih. Di Youtube-Youtube yang lain ya. Untuk tutorial. Cara krecek gimana. Tembak dasar dulu. Halus-halus aja dulu. Nah gitu. Oke Bor. Semoga membantu ya Bor. Untuk unit-unitnya. Semoga. Bisa dikreasikan. Sesuai keinginan Bor. Oke Bor. Nanti kita ketemu di lain waktu Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kita semua. Salam Spring.